Laporan penyanyi Gisela Anastasia atau Gisela atas oknum penyebar video Syurdan yang memfitnah dirinya, memasuki babak baru. Setelah sebelumnya melaporkannya pada Oktober tahun lalu, kemarin, Jumat, tanggal 14 Februari tahun 2020, Gisela kembali memenuhi panggilan kepolisian. Seperti apa informasi lengkapnya? Berikut rangkuman kabar terbaru terkait pelaporan Gisela. Lihat identitas pelaku. Gisela tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 14.46 waktu Indonesia Barat. Dia tak banyak bicara dan langsung menuju gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya. Nanti ada yang mau ditambahin beberapa keterangan. Nanti saja yang ngomongnya kalau sudah selesai, kata Gisela. Gisela terlihat sumringnya saat keluar dari...